Desodara fenomena menjelang Nataru, sesuatu yang unik terlihat di Kabupaten Toba. Masyarakat berlomba-lomba untuk memasang dan mendekorasi pohon Natal di sepanjang Jalinsum. Pohon-pohon unik ini mulai dipasang warga sejak akhir November 2021 lalu. Aduk kreativitas warga maupun sekolah pun terlihat saat mereka memilih bahan yang umumnya bekas pakai limba rumah tangga, seperti botol minuman air kemasan yang disusun membentuk pohon dan dihiasi dengan pernak-pernik serta lampu kelap-kelip. Salah seorang warga Charles Manoruk mengatakan warga sangat senang dan mendukung bahwa dengan adanya hiasan pohon Natal di sepanjang Jalinsum ini dapat memperindah Kabupaten Toba. Ini sebagai daya tarik membuat para wisatawan yang ingin berkunjung. Di mana Kabupaten Toba yang dikelilingi Danau Toba bahwa penduduknya mayoritas adalah menganut agama Kristen sebagai pesan kerohanian buat wisatawan yang datang nantinya. Saya sebagai masyarakat sangat mendukung dan itu sangat bagus. Karena kita selama COVID-19 tidak pernah merayakan. Jadi dengan adanya pohon-pohon Natal di pikir jalan ini, ya sangat bagus lah. Padahal dikir jalan daerah mayoritas, ada hiasan-hiasan di jalan seperti pohon Natal, lampu kelap-kelip, itu sangat mendukung lah untuk para wisatawan. Kehadiran pohon Natal ini membuat daya tarik juga bagi para wisatawan yang datang ke Danau Toba, khususnya Kabupaten Toba. Selain menjadi pemandangan yang unik di siang hari untuk orang sekedar berfoto-foto, pohon pohon Natal unik ini juga menebaikan paat untuk penerangan jalan pada malam hari.